Kedian unik yang mengundak penggelak tawa saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi Bupati dan Wakil Bupati Ngada, serta Pejabat Eselon 2 dan 3 di Aula Segda Ngada. Pasalnya ketika giliran salah seorang kepala dinas yang hendak divaksin, terpaksa harus rehat beberapa kali karena pejabat tersebut takut akan jarum suntik. Awalnya suasana saat vaksinasi COVID-19 yang digelar di Aula Segda Ngada berjalan normal tanpa canda tawa karena baru pertama kali Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Teras Pemda Ngada menerima suntikan vaksin COVID-19. Suasana mendadak berubah ramai dan penuh dengan gelak tawa ketika Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada enggan menerima suntikan vaksin karena dirinya takut terhadap jarum suntik. Beberapa kali petugas yang hendak melakukan penyuntikan harus menunda vaksinasi karena Kadis Perhubungan merasa belum siap untuk divaksin. Setelah mendapatkan dukungan dan dipeluk oleh salah seorang Kadis lainnya serta dibantu oleh petugas medis dengan caranya sendiri, Kadis Perhubungan tidak menyadari kalau dirinya sudah selesai divaksin. Wakil Bupati Ngada Raimundus Bena mengungkapkan untuk tidak perlu merasa cemas atau takut divaksin karena proses vaksinasi dijamin aman dan sangat baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyebaran COVID-19. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat yang mau divaksin demi keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi. Kalau awal-awal sebelum divaksin sempat digedakan juga sebab lebih saya yakin ketika sudah dilakukan treatment secara proses berada di meja 1, meja 2, 3 keyakinan itu muncul bahwa sekarang saatnya harus memang kita harus divaksinan, tidak menjadi masalah. Pesan untuk masyarakat? Mari kita sama-sama sukseskan vaksinasi ini Pemerintah Kabupaten Ngada terus melakukan sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia divaksin COVID-19 guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dengan demikian Indonesia akan lebih cepat bebas dari COVID-19 dan bangkit kembali untuk menata ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi. Dari Kabupaten Ngada, Lek Sinunu, TVRI NTT